Sidang pra-peradilan terhadap penetapan tersangka kepada Komjen Paul Budi Gunawan kembali dilanjutkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi itu mengagendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon. Saksi yang dihadirkan yakni seorang penyidik KPK yang menangani kasus Budi Gunawan, Iguh Sipurba. Dalam kesaksiannya, Iguh mengatakan KPK pernah meminta laporan hasil analisis atau LHA tahun 2008 dari PPATK atas nama Budi Gunawan. Tidak hanya tahun 2008, KPK juga pernah meminta LHA tahun 2014. Menurut Iguh, LHA tahun 2014 diperlukan untuk mempertajam kembali apakah ada transaksi mencurigakan yang belum tercover dalam LHA tahun 2008. LHA tahun 2014 ini diminta KPK setelah terbit surat perintah penyidikan. Sementara itu, salah satu kuasa hukum Budi Gunawan, Makdir Ismail mengatakan, Dari saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihaknya, membuktikan ada hal yang dilanggar KPK dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Padahal perintah undang-undang mewajibkan, apalagi mereka ketanggungi kok. Saya kira itu yang penting dari beberapa keterangan baik saksi, menurut Iguh, bahwa ada proses dan ada proseduri yang dilanggari oleh KPK dalam penetapan kursus. Saya khawatir bukan hanya perkara ini, banyak perkara yang mereka lakukan seperti itu. Jadi sekali lagi, ini saatnya kita perbaiki proses penegakan kursus, baik di Polri maupun di KPK. Terima kasih telah menonton!